Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fina Fadila dari Program Studi Administrasi Bisnis Jurusan Administrasi Niaga, NIM 1905-092088 Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji dan syukur atas hadirat Allah SWT Karena berkat rahmat dan karunianya saya dapat menyelesaikan laporan praktik kerja lapangan ini Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Edi Rangkuti selaku dosen pembimbing saya Karena berkat arahan dan bimbingan beliau saya dapat menyelesaikan laporan praktik kerja lapangan Sehingga diberi kesempatan untuk mempresentasikan laporan saya Latar belakang Saat ini perusahaan pemerintah maupun swasta menginginkan adanya perkembangan pada perusahaannya Maka dari itu, untuk mencapai perkembangan tersebut Setiap perusahaan membutuhkan ilmu pengetahuan, fasilitas, dan teknologi yang mempermudah Dan meningkatkan efektivitas dalam proses kerja Apabila dalam suatu perusahaan sudah memiliki teknologi yang memadai Maka tentunya dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya dengan baik Selain itu, pengelolaan alat tulis kantor juga merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan dalam suatu perusahaan Karena dapat mempengaruhi kelancaran dalam proses bekerja Apabila alat tulis kantor pada suatu perusahaan dapat dikelola dengan baik Maka akan dapat mempermudah aktivitas administrasi dalam perusahaan Selanjutnya, ada tujuan pelaksanaan Tujuan dari pelaksanaan tersebut yaitu Satu, untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan alat tulis kantor pada PT Pelindo Multiterminal Yang kedua, memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang bagaimana pengelolaan alat tulis kantor yang baik Dan yang ketiga, memperkenalkan mahasiswa dengan sistem-sistem pengelolaan yang menunjang aktivitas dalam perusahaan Dan yang terakhir, ada meningkatkan wawasan, pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan keterampilan mahasiswa Sesuai dengan bidang dan keahliannya Manfaat praktik kerja lapangan bagi mahasiswa Satu, mengetahui cara langsung proses pengelolaan alat tulis kantor pada PT Pelindo Multiterminal Yang kedua, menambah serta memperoleh pengalaman kerja dan wawasan bagi mahasiswa untuk melalui Praktik kerja lapangan yang telah dilakukan khususnya pada divisi pengelolaan dokumen perusahaan Ada pun manfaat bagi perusahaan yaitu Yang pertama, mempermudah segala proses penginputan ketersediaan alat tulis kantor pada PT Pelindo Multiterminal Yang kedua, mempermudah pekerja dalam proses permohonan alat tulis kantor Yang terakhir, mahasiswa yang melakukan kegiatan praktik kerja lapangan dapat membantu pekerjaan operasional sehari-hari karyawan Yang telah ditempatkan di divisi dengan kemampuan dan keahlian mahasiswa Ada pun visi dan misi dari PT Pelindo Multiterminal, antara lain Visinya menjadi pemimpin ekosistem maritim, terintegrasi, dan berkelas dunia Misinya mewujudkan jaringan ekosistem maritim nasional melalui peningkatan konektivitas jaringan dan integrasi pelayanan guna menukung pertumbuhan ekonomi negara Ada pun dekskripsi dari pekerjaan yang pertama mengarsip surat keluar melalui aplikasi number one Pengarsipan surat keluar melalui aplikasi number one ini dilakukan sebelum dilaksanakannya merger Surat-surat keluar yang diarsip dapat berupa undangan, berita acara, perjanjian, surat keputusan, surat keputusan direksi, surat kuasa khusus, peraturan direksi, dan lain-lain Yang kedua, ada mengantar nota dinas permohonan anggaran alat tulis kantor Setelah nota dinas permohonan melewati beberapa pras pengecekan, penulis diminta mengantarkan nota dinas tersebut ke divisi anggaran akutansi dan pelaporan Untuk dilakukannya, pengecekan kembali terkait dengan kelengkapan bukti-bukti dan berkas lainnya sebelum dilakukannya pencairan Yang ketiga, ada mencatat surat masuk ke buku ekspedisi Surat keluar biasanya harus ditulis dalam buku ekspedisi intern sebagai bahan bukti bahwa kita sudah mengirimkan surat masuk tersebut ke divisi terkait Atau divisi pengelola dan buku ekspedisi juga harus dimiliki oleh setiap departemen perusahaan Yang keempat, mengantar surat masuk ke divisi terkait Surat-surat masuk yang sudah melalui proses pengecekan dan diinput ke Mail Labeling Apps atau Milea Dan dicatat ke buku ekspedisi selanjutnya surat diantar ke divisi terkait atau divisi pengelola Sesuai dengan tujuan atau disposisi dari surat masuk tersebut untuk direalisasikan tujuan dari perihal surat tersebut Yang kelima, ada menyediakan permohonan alat tulis kantor Kebutuhan alat tulis kantor pekerja PT Pelindung Multiterminal dikelola langsung oleh divisi umum Pekerja diminta untuk mengisi Google Form yang telah dipublikasikan melalui email Untuk membuat permohonan alat tulis kantor yang dibutuhkan setelah mengisi Google Form Pemohon bisa langsung mengambil alat tulis kantor yang dibutuhkan ke divisi umum Dan yang keenam, menginput permohonan alat tulis kantor Setelah menyediakan dan memberikan alat tulis kantor kepada pemohon Selanjutnya penulis menginput permohonan alat tulis kantor ke Microsoft Excel Dengan format nama, divisi, tanggal, jenis alat tulis kantor yang diminta, unit, satuan, dan nama penerima alat tulis kantor Ada pun topik yang diamati oleh penulis Yaitu pengelolaan alat tulis kantor Alat tulis kantor merupakan sarana penunjang yang mempunyai peranan di dalam berjalannya suatu fungsi administrasi perusahaan Ada pun perlunya pengelolaan alat tulis kantor pada PT Pelindung Multiterminal Yaitu memudahkan divisi yang memerlukan alat tulis kantor sehingga dalam melakukan kegiatan administrasi perusahaan lebih efesien dan efektif Maka perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan baik Selain itu memudahkan petugas pengelola alat tulis kantor dalam meristok alat tulis kantor pada periode berikutnya Dan ada pembahasan yang pertama Menurut ASEP pada tahun 2017 Dalam kaitannya dengan dunia bisnis, komputer sebagai alat data merupakan sarana yang tepat untuk mengolah setiap transaksi bisnis Dikarenakan dokumentasi secara manual sudah tidak memungkinkan lagi Sebab semakin banyak volume transaksi yang terjadi dan sangat berpengaruh terhadap persediaan alat tulis kantor Dari teori di atas, PT Pelindung Multiterminal belum memanfaatkan sistem pengelolaan alat tulis kantor dengan baik Sehingga dalam pengelolaan alat tulis kantor setelah merger, PT Pelindung Multiterminal masih menggunakan metode manual Apabila ingin membuat permohonan alat tulis kantor, pekerja harus mengisi Google Form yang sudah dipublikasikan ke email Ada pun hambatan Yang pertama, ada pun hambatan atau kendala pada saat pelaksanaan praktik kerja lapangan adalah sering terjadinya Perbedaan antara stok yang di-input pada Microsoft Excel dengan stok yang tersedia Sehingga dalam melakukan rekapitulasi alat tulis kantor, setiap bulannya penulis harus mengecek kembali stok yang tersedia dengan benar Agar lebih mudah dalam merestok alat tulis kantor pada periode berikutnya Ada pun kesimpulan yang penulis dapatkan yaitu penulis dapat melihat keterbatasan pengelolaan sistem alat tulis kantor Sehingga pengelolaan alat tulis kantor di PT Pelindung Multiterminal masih manual dan sering terjadi selisih antara stok yang tersedia dengan stok yang di-input ke dalam Excel Dan yang kedua, selama melakukan praktik kerja penulis mendapatkan pengetahuan tentang jenis-jenis alat tulis kantor beserta fungsinya Yang ketiga, dengan adanya praktik kerja lapangan yang diterapkan oleh Politeknik Negeri Medan Yang mana salah satu persyaratan mahasiswa tingkat akhir semester 6 Maka mahasiswa diberi kesempatan untuk mengenal lebih jauh lingkungan kerja dan sistem kerja yang ada di perusahaan Sehingga mahasiswa dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi kerja yang sebenarnya Ada pun saran, setelah melakukan program praktik kerja lapangan Penulis ingin memberikan beberapa saran yang diharapkan yaitu Pengelolaan alat tulis kantor di PT. Pelindo Multiterminal sebaiknya segera menggunakan sistem komputerisasi kembali Sehingga mempermudah dalam meng-input stok yang tersedia dan tidak ada selisih antara stok yang tersedia dengan stok yang di-input ke dalam Excel Yang kedua, divisi umum mendaknya selalu meratikan stok alat tulis kantor yang tersedia agar lebih mudah dalam menyediakan alat tulis kantor Dan yang terakhir, divisi umum mendaknya lebih terorganisir dalam melakukan rekapitulasi alat tulis kantor tiap periode Agar tidak terjadi selisih antara stok yang tersedia Sekian presentasi dari saya, terima kasih Terima kasih